Pemirsa polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai mucikari di lokasi hiburan malam di Medan Sumatera Utara. Tersangka diringkus saat menawarkan tiga orang wanita belia dengan tarif 1,5 juta rupiah untuk sekali kencan singkat. Tersangka Nurmawati Sitorus dan tiga gadis belia terus berusaha menutupi wajah mereka saat digiring oleh aparat Polda Sumatera Utara hari Senin. Tersangka ditangkap di lokasi hiburan malam di Jalan Gatot Subroto Medan Minggu Malam. Dalam aksinya tersangka menawarkan ketiga wanita belia yang masih berstatus mahasiswi ini dengan tarif 1,5 juta rupiah untuk sekali kencan. Modus keperandinya menawarkan wanita dengan tarif 1,5 juta rupiah per short time kepada laki-laki. Sang mucikari yang berstatus sebagai ibu rumah tangga ini sudah beraksi selama satu tahun dan mengutip 500 ribu rupiah dari wanita yang dijajakan. Saat penggerbekan, petugas mencita sejumlah barang bukti berupa uang tunai 1,5 juta rupiah, tiga unit handphone, dan tiga kartu tanda pengenal. Akibat perbuatannya tersangka kini dijerat Undang-Undang Tindak Bidana Perdagangan Orang dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Jimmy Panggabean melaporkan.